Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-13 seperti ini Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini bahan yang saya gunakan, ini adalah benang poli biasa Dan yang ini poli kilap merek Ananda Kemudian ada penanda Lalu hook ukuran nomor 3 tulip Saya akan mulai dengan warna hijau tua Motif ini kelipatan 10 Awalan 50 rantai Terima kasih telah menonton! Setelah 50 rantai Tambahkan 1 rantai Putar Saya mulai pengerjaan dari belakang Isi masing-masing rantai dengan 1 SC 1 SC setiap rantai Kerjakan hingga ke ujung Nah setelah di ujung Satu rantai Putar Isi kembali tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Nah kerjakan hingga ke ujung 1 SC setiap lubang Hingga di ujung Hingga di ujung nanti Satu rantai Putar Ulangi kembali Buat sekitar total 10 baris SC Nah ini sudah selesai 10 baris SC bolak-balik Selanjutnya Saya akan membuat SC berkeliling Dimana di sisi ini 10, 50, 10, dan 50 Jadi tidak ada penambahan Di bagian sudut Nah disini Saya akan beri penanda Tempat SC terakhir Ini disini ya Karena di lubang berikutnya Nanti saya akan membuat Satu rantai Nah di ujung Buat satu rantai Kemudian Isi tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Nah untuk bagian sisi yang pendek ini Diisi 10 buah SC Nah pindah ke sisi sebelahnya Yang 50 SC Nah lanjutkan berkeliling Hingga ke penanda terakhir Mendekati akhir putaran Terakhir di penanda Akhir putaran Letakkan dulu penandanya Slip stitch Satu rantai Kembali isi tiap-tiap lubang Dengan 1 SC Lanjutkan hingga ke penanda Terakhir di penanda Kemudian Ini akhir putaran Saya akan ganti Ke warna salem Jadi di slip stitch Terakhir kita ganti Warnanya ke warna salem Langsung saja Di slip stitch terakhir Satu rantai Satu rantai Benang yang warna Hijau tua Sudah bisa diputuskan Nah sekarang Kita akan mulai motif Yaitu bagian yang pertama Ini motif bagian yang pertama Pertama ya Pertama Saya akan membuat Satu SC Di tempat kita Slip stitch Nah disini Letakkan penanda dulu Kemudian Satu SC Lagi Di lubang berikutnya Nah ini motif utamanya Tiga rantai Skip Tiga lubang Satu Dua Tiga Satu DC Di lubang keempat Dua rantai Satu SC 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 Di lubang berikutnya Kemudian Kemudian Satu SC Lagi Di lubang berikutnya Jadi Satu SC Tiga kali Seperti ini hasilnya Nah ini dari Tiga rantai Dari sini ya Kita ulang Tiga rantai Satu Dua Tiga Skip Tiga lubang Satu Dua Tiga Lubang keempat Satu DC Dua rantai Satu DC Masih di lubang yang sama Tiga rantai Dua Tiga Skip kembali Tiga lubang Satu Dua Tiga Satu SC Satu SC Satu SC Nah hasilnya seperti ini ya Ulangi kembali Tiga rantai Satu Dua Tiga Skip Tiga lubang Satu Dua Tiga DC Di lubang keempat Dua rantai Satu Dua DC Di lubang yang sama Tiga rantai Satu Dua Tiga Skip Tiga lubang Dua Tiga Satu SC Satu SC Satu SC Nah ulangi pola ini Hingga ke akhir putaran Nah mendekati akhir putaran Tiga rantai Skip Tiga lubang Satu Dua Tiga DC Di lubang berikutnya Dua rantai DC Di lubang yang sama Tiga rantai Satu Dua Tiga Nah kita langsung Skip Sini ada tiga Pas ya Nah langsung kita Slip Stitch Ke bagian Satu rantai Yang Di dekat SC pertama ya Sini Slip Stitch Nah ini motifnya Pas Jadi Akhirnya Hitungannya Pas ya Ini Kelipatan Sepuluh Satu rantai Seperti ini Hasilnya Nah selanjutnya Kita akan masuk Ke pola bagian Motif yang Kedua Disini Saya akan membuat Satu SC Dulu Saya pindahkan Penandanya Kemudian Empat Buah Rantai Satu Dua Tiga Empat Lalu Lalu kita akan Loncat Skip Kita masuk ke Bagian P Yang ada Dua rantai Ini Kita isi Disini Dengan Lima Buah DC Satu Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Nah seperti ini Ya Ulangi Empat rantai Satu Dua Tiga Empat Kemudian kita langsung Loncat Ada di Tiga SC Ini Di tengah-tengahnya Kita isi Satu SC Nah seperti ini Hasilnya Jadi berada Di tiga SC Ini Di SC Yang paling tengah Kita buat Satu SC Ulangi Dari bagian Yang Empat Rantai Empat Rantai Satu Dua Tiga Empat Langsung Loncat Ke V Berikutnya Ini V Di dua Rantai Kembali Kita isi Lima DC Satu Dua Tiga Empat Lima Kembali Empat rantai Satu Dua Tiga Empat Langsung Skip Loncat Ke Tiga Buah SC Di tengah-tengah Kita isi Satu SC Oke Nah seperti ini Motif bagian yang kedua Ulangi Empat Rantai Tiga Empat Loncat Langsung Isi bagian V Dengan Lima DC Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Empat rantai Dua Tiga Empat Langsung Di tengah-tengah Tiga SC Kita isi Satu SC Nah Ulangi Pola yang ini Hingga Ke Akhir Putaran Mendekati Akhir Putaran Empat Rantai Lima DC Di bagian V Satu Dua Tiga Empat Lima Kembali Empat Rantai Nah Slip Stitch Di penanda Isi Slip Stitch Dua Rantai Satu Dua Nah Selanjutnya Saya akan kembali Mengulang Bagian yang pertama Tapi sedikit Berbeda Untuk bagian awalnya Karena kita Memperhatikan Kelingkaran Dari Putaran Akhir Barisnya Jadi disini Saya akan Mulai dari P Dua rantai Di SC Yang ini Saya akan Kembali Isi Satu DC Jadi teman-teman Hati-hati Setiap Akhir Putaran Motifnya Agak Berpindah Padahal Sama Hanya Agak Berpindah Awal Kembali Ulangi Tiga Rantai Sama Seperti Yang Bagian Pertama Tadi Tiga Rantai Dua Tiga Nah Kali Ini Kita Akan Membuat Tiga Buah SC Di Bagian 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 DC Ini Nah Tiga Buah SC Yang Di Tengah Tengah Dari Sini SC Kedua Satu SC Dua SC Di Yang Tengah Dan Kemudian Berikutnya Satu SC Jadi Tiga SC Berada Di Punca Atas Bagian Kipas Berikan Penanda Untuk Awalan Dulu Kembali Ulangi Tiga Rantai Satu Dua Tiga Nah Di Bagian SC Ini Kita Isi B Satu DC Dua Rantai Satu DC Masih Di Lubang Yang Sama Nah Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Kembali Ulangi Tiga Rantai Satu Dua Tiga Langsung Ke Puncak Bagian Kipas Di DC Yang Kedua Kita Isi Satu SC Satu SC Di DC Berikutnya Satu SC Lagi Di DC Berikutnya Tiga Rantai Satu Dua Tiga Langsung Ke Bagian Satu SC Ini Kita Isi V Satu DC Dua Rantai Satu EDC Masih Di Lubang Yang Sama Oke Hasilnya Sudah Kelihatan Motif Bagian Yang Pertama Ulangi Tiga Rantai Kembali Tiga SC Dimulai Dari DC Yang Kedua Di Bagian Kipas Dua SC Tiga SC Oke Nah Hasilnya Seperti Ini Memang Agak Sedikit Rumit Karena Bagian Awalnya Akan Selalu Berubah Setiap Putaran Lanjutkan Pola Ini Hingga Ke Akhir Putaran Mendekati Akhir Putaran Setelah Tiga Rantai SC Di DC Yang Kedua SC Lagi Di Lubang Berikutnya SC Lagi Di Lubang Berikutnya Tiga Rantai Slip Stitch Di Bagian Dua Rantai Akhir Putaran Nah Disini Slip Stitch Dua Rantai Dua Rantai Satu Dua Nah Seperti Ini Hasilnya Pengulangan Motif Motif Bagian Yang Pertama Dengan Awalan Yang Agak Sedikit Berubah Lanjut Kita Ulang Motif Bagian Yang Kedua Tapi Dengan Cara Yang Berganti Lagi Ya Karena Disini Sudah Ada Satu Dua Rantai Disini Kita Akan Buat Di 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 Ini 5 DC Kita Buat 4 DC Karena Dua Rantai Awal Itu Dihitung Sebagai 1 DC 4 Rantai DC Yang Keempat Ulangi 4 Rantai Satu Dua Tiga Empat Langsung Loncat Ke Bagian Tiga SC Ini Di Tengah Tengah Kita Isi Satu SC Ulangi 4 Rantai Dua Tiga Empat Di Bagian V Sama Seperti Ini Kita Isi 5 DC Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Hasilnya Seperti Ini Sudah Mulai Kelihatan Dia Berbentuk Sedikit Bunga Lanjut Tiga Empat Rantai Langsung Ketiga SC Di SC Yang Di Tengah Kita Isi Satu SC Nah Jadi Seperti Ini Jadi Motifnya Berpindah Jadi Perhatikan Setiap Akhir Putaran Karena Akan Sedikit Dipariasikan Motifnya Jadi Teman Teman Harus Lebih Memperhatikan Setiap Akhir Putaran Jadi Dia Berpindah Motif Bunganya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Kembali Empat Rantai Satu Dua Tiga Empat Di Bagian P Kita Isi Lima DC Satu Dua Tiga Empat Lima Empat Rantai Dua Tiga Empat Dan Cat Langsung Di Tengah Tengah Tiga SC Isi Satu SC Nah Ulangi Polanya Hingga Ke Akhir Putaran Ini Sudah Mendekati Akhir Putaran Setelah SC Langsung Empat Rantai Nah Disini Slip Stitch Di Bagian Dua Rantai Disini Ya Satu Rantai Nah Kita Akan Kembali Mengulang Bagian Yang Pertama Disini Kita Akan Mulai Dengan Awalan Tiga Buah SC Satu SC Berikan Penanda Agar Tidak Bingung SC Yang Kedua SC Yang Ketiga Ini Motif Bagian Yang Pertama Ya Tapi Kita Mengulang Dari Yang Tiga SC Oke Jadi Perhatikan Setiap Akhir Lanjutkan Tiga Rantai Satu Dua Tiga Nah Kita Akan Membuat V Di Bagian SC Di Atas Punca Ini Kita Buat V Satu Dc Dua Rantai Satu Dc Masih Di Lubang Yang Sama Ulangi Tiga Rantai Satu Dua Tiga Langsung Loncat Ke Bagian Kipas Ini Tiga SC Mulai Dari Bagian Dc Yang Kedua Satu Dua Tiga Nah Jadi Seperti Ini Motifnya Sedikit Berpindah Di Hanya Saja Bagian Awal Setiap Putarannya Akan Selalu Berganti Nah Ini Adalah Trik Supaya Bagian Motifnya Tidak Terlalu Kelihatan Di Bagian Akhir Setiap Putarannya Ini Motifnya Cukup Menarik Lanjutkan Nah Ini Saya Sudah Mengulang Beberapa Kali Jadi Seperti Ini Bunga Bunganya Kelihatan Lebih Menarik Sisa Benang Dari Ini Satu Gulung Tinggal Segini Nah Untuk Bagian Panjang Motif Ini Teman Teman Harus Perhatikan Karena Motif Ini Termasuk Motif Jaring Jadi Dia Akan Melar Ini Saya Buat Sekitar 16 cm Jadi Setiap Kali Setelah Saya Membuat Motif Bisa Ditarik Tarik Agar Bisa Diperkirakan Tinggi Tasnya Jangan Nanti Dibuat Tasnya Banyak Ketika Sudah Dimasukkan Barang Yang Berat Tasnya Menjadi Lebih Panjang Ke Bagian Bawah Jadi Perhatikan Sedikit Untuk Tinggi Bagian Motif Untuk Akhiran Bagian Motif Ini Saya Mengakhir Di Bagian Yang Kedua Jangan Di Bagian Yang Pertama Kita Akhiri Di Bagian Yang Kedua Nah Ini Slip Stitch Akhir Putaran Satu Rantai Saya Pindahkan Penandanya Untuk Lingkaran Berikutnya Saya Membuat Satu SC Setiap Rubang Berkeliling Dimulai Dari Tempat Slip Stitch Satu SC Tetakan Penanda Nah Khusus Untuk Di Bagian Empat Rantai Ini Jangan Diisi Empat SC Tapi Cukup Diisi Dengan Dua SC Dua SC Di Bagian Empat Rantai Nah Di Bagian Kipas 5 DC Ini Masing Masing Diisi 1 SC Nah Kembali Di Bagian Empat Rantai Diisi Dengan Dua SC Nah Di Bagian 1 SC Diisi 1 SC 4 Rantai Kembali Diisi 2 SC Di Bagian Kipas 5 Buah DC Diisi Masing Masing 1 SC Nah Nah Seperti ini Hasilnya Jadi Lanjutkan Motif SC Berkelilingnya Hingga Keakhir Putaran Jangan Lupa Di bagian 4 Rantai Cukup Diisi Dengan 2 Buah SC Nah Ini Sudah Mendekati Akhir Putaran Di 4 Rantai Terakhir Isi 2 SC Nah Nanti Dipenanda Slip Stitch Dan Langsung Ganti Kembali Benangnya Ke Warna Dasar Slip Stitch Ganti Ganti Warna Satu Rantai Nah Benang Yang Warna Salem Sudah Bisa Diputuskan Lanjutkan Isi Masing Masing Lubang Dengan 1 SC 1 SC Setiap Lubang Kerjakan Hingga Akhir Baris Kemudian Nanti Buat Sekitar Total 4 Baris Nah Ini Sudah Selesai 4 Baris SC Akhir Putaran Selalu Slip Stitch Satu Rantai Nah Selanjutnya Saya akan Memberi Penanda Untuk Tempat Tali Pegangan Jadi Yang Pertama Kita Lipat Dulu Dengan Rapi Bagian Bawah Langsung Lipat Ke Atas Beri Penanda Antara Sudut Kiri Dan Kanan Nah Dari Sudut Kiri Dan Kanan Saya Akan Buat Kira-kira Sekitar 3 Atau 4 Jari Dari Sini Sekitar 3 Jari Saya Buat Kemudian Saya Hitung Dari Sudut Hingga Ke Jari Yang Tiga Tadi Dapatkan Sekitar 12 SC Jadi 12 SC Dari Sudut Saya Beri Penanda Untuk Tempat Tali Pegangan Ini Bagian Depan Kemudian Bagian Belakang Juga Lakukan Hal Yang Sama 12 SC Dari Sudut Nah Penanda Sudut Kita Lepaskan Sekarang Tinggal Penanda Untuk Tempat Tali Nah Dari Sini Setelah Slip Stitch Dan Satu Rantai Saya Akan Kerjakan Dulu Ke Bagian Penanda Yang Pertama Sebelah Kiri Isi Masing Masing Lubang Dengan 1 SC Hingga Ke Penanda Nah Di penanda Masih 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 Isi Dengan 1 SC Lalu Disini Saya Akan Buat 60 Rantai Untuk Tali Pegangan Kalau Teman Teman Ingin Membuat Lebih Bisa Ditambah Atau Bisa Dikurangi 60 Rantai Dikurangi Dikurangi Setelah 60 rantai Langsung kita SC-kan ke penanda berikutnya Dari sini ke bagian ini Langsung di SC di bagian penanda ya Hati-hati jangan sampai bagian rantainya terbelit Nah di penanda ini 1 SC Nah seperti ini hasilnya Lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 SC Nah setelah seperti ini kerjakan 1 SC hingga ke penanda berikutnya Kemudian kembali buat 60 rantai sama seperti tadi Kemudian SC-kan di sini Lalu lanjutkan hingga akhir putaran nanti selesai bagian tali Nah ini sudah selesai ya 2 buah talinya ini di akhir putaran Slipstice 1 rantai Sekarang saya akan membuat bagian tali ini menjadi lebih tebal dengan membuat SC berkeliling Isi masing-masing lubang dengan 1 SC Nah ini sudah mendekati bagian tali Ini adalah SC sudut yang tengah ini ya SC sudut Kemudian sebelum dan di bagian rantai 1 Jadi saya akan menarik 3 buah SC menjadi 1 1 sebelum sudut Di sudut 1 kali Kemudian di bagian tali rantai Rantai yang pertama itu 1 kali saya tarik benang Nah seperti ini Kemudian keluarkan semuanya Oke seperti ini hasilnya Lanjutkan di bagian tali rantai isi masing-masing dengan 1 SC Nah kalau teman-teman kesulitan membuat sudut ini Bisa di skip dengan cara membuat tetap 1 SC setiap lubang ya Ini hanya agar terlihat lebih bagus ketika berbelok Lanjutkan 1 SC setiap rantai hingga ke bagian sudut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rantai di sudut berikutnya Rantai terakhir di bagian tali Sama seperti tadi 3 kita jadikan 1 Di tali 1 di sudut dan di bagian SC badan tas Satu kali tarik dan di bagian tali 1 kali tarik 3 SC dijadikan 1 Lanjutkan 1 SC setiap lubang Nah seperti ini ya hasilnya Jadi bagian sudutnya terlihat berbelok dengan bagus Kemudian lanjutkan cara ini untuk bagian tali berikutnya Kemudian lanjutkan cara ini untuk bagian tali berikutnya disini Talinya bisa dibuat sesuai keinginan Saya akan membuat sekitar 3 atau 4 baris Nanti terlihat bahwa talinya bisa menjadi lebih kuat Nah ini sudah selesai tasnya Untuk bagian talinya saya lakukan penambahan 3 baris SC berkeliling Dan untuk bagian sudutnya saya jadikan 3 SC jadi 1 seperti ini setiap putarannya Jadi kalau teman-teman kesulitan ini bisa disekit dengan mengisi setiap lubang 1 SC Nah untuk bagian talinya kalau ingin lebih tebal bisa ditambah Untuk tas ini sendiri motifnya sudah terlihat cukup cantik Bila sudah selesai seperti ini ya Walaupun agak kesulitan mungkin untuk bagian sudut dan akhir dan awalnya Nah untuk tinggi tasnya ini adalah 21 cm Sementara untuk lebar 26,5 cm Nah untuk bagian tas ini sisa benang Motif yang warna salem cukup memboroskan benang Ini sisanya satu gulung Dan kemudian untuk yang warna hijau tua Sisanya masih banyak ya segini Nah semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya Terima kasih telah menonton